Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa seorang pria beristri diringkus polisi setelah menghamili kekasihnya yang masih seorang pelajar. Bingung karena istrinya pun tengah mengandung. Pemuda 19 tahun tersebut memaksa pacarnya untuk menggugurkan kandungan. Pemuda 19 tahun ini dilaporkan karena menolak bertanggung jawab atas perbuatan cabulnya. Pasalnya, gadis lingkuhan tersebut tengah mengandung 4 bulan. Kisah percintaan telarang itu bermula pada November 2020, saat Ade berkenalan dengan GP di media sosial dan mengaku lajang. Setelah beberapa lama, Ade merayu kekasihnya yang masih berusia 16 tahun tersebut untuk berhubungan badan dan berjanji akan menikahinya. Setelah 6 kali berhubungan badan, GP pun hamil. Tapi bukan yang memenuhi janji, Ade justru meminta gadis lingkuhannya untuk aborsi. Pasalnya, saat ini istri Ade juga sedang mengandung 6 bulan. Menurut tersangka perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Kamu sudah melakukan persis tubuhnya sendiri gitu, katanya mau nikah. Terus apa? Sudah nikah? Kamu sudah nikah? Berarti kamu gak ada statusnya, berarti kankernya kuya? Mau kembang? Itu soan-soan hamil Pak kemarin. Istrinya hamil? Istrinya hamil. Istrinya hamil? Istrinya hamil? Istrinya hamil? Istrinya berapa bulan? Ya, ini mengundang Pak. Jadi istrinya tahu keadaan hamil sekarang nih? Ya karena mungkin belum terlalu dekat, masih pacaran-pacaran biasa, mungkin agak menolak-menolak halus. Tapi akhirnya diterima oleh si korban itu sendiri. Tapi dengan bujuk rayu bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban. Sehingga dengan adanya iming-iming dan bujuk rayu tipe musyak oleh si tersangka ini, sehingga korban terbujuk dan mau ikut keinginan dari si tersangka. Tetapi sampai dengan saat ini, si tersangka lari di tanggung jawabnya dan akhirnya kami tangkap sesuai dengan perbuatan ini. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang perubahan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Terima kasih.